selamat menikmati setelah kalian melihat video pembelajaran diharapkan kalian mampu menemukan informasi penting dari teks pengamatan dan dapat menyimpulkan teks laporan pengamatan apakah kalian masih ingat tentang ide pokok dalam paragraf atau wacana? ya benar sekali ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok atau dasar dalam pengembangan paragraf dalam paragraf kalimat utama dan juga ada kalimat penjelas kalimat utama adalah kalimat yang ada di dalamnya terdapat ide pokok paragraf kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama bagaimana cara mencari ide pokok? ya benar sekali kalian harus membaca teksnya secara utuh artinya kalian harus membaca kalimat ke satu, kalimat ke dua, kalimat ke tiga, kalimat ke empat dan selanjutnya sampai dengan kalimat terakhir yang ketiga apa yang harus kalian lakukan adalah kalian mencari letak kalimat utama kalian tentu masih ingat bukan letak kalimat utama itu ada dua ada yang disebut dengan deduktif dan ada juga yang disebut dengan induktif deduktif adalah kalimat utama yang berada di awal paragraf sementara kalimat induktif adalah kalimat utama yang berada di akhir paragraf setelah itu kalian harus menandai ide pokoknya setelah kalian mendapatkan ide pokok maka kalian dapat menemukan informasi penting dari paragraf tersebut silahkan baca teks hasil pengamatan halaman 6 kalian harus memberikan jawaban tentang ide pokok yang ada dalam teks tersebut maka kalian tuliskan paragraf satu ide pokoknya apa paragraf dua ide pokoknya apa paragraf tiga dan juga paragraf ke empat setelah itu kalian juga harus menuliskan informasi penting pada paragraf tersebut setelah itu kita akan belajar bagaimana menyusun kesimpulan dari hasil pengamatan yang kalian baca bagaimana cara menyimpulkan suatu bacaan yang pertama benar sekali apa yang harus kalian lakukan yang ini membaca seluruh paragraf atau seluruh wacana selanjutnya setelah itu kalian temukan ide pokok dari setiap paragraf jika dalam suatu wacana paragrafnya ada lima maka kalian harus menuliskan ide pokok dari kelima paragraf tersebut dan yang terakhir adalah simpulkan berdasarkan ide pokok nah, mengapa simpulkan? kalau kalian tahu kesimpulan atau simpulan itu asal katanya dari simpul simpul itu adalah kait, mengait berarti antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya ada keterkaitan nah, inilah yang disebut dengan kesimpulan jadi, kalau kalian akan menyimpulkan suatu wacana maka yang harus kalian lakukan adalah mencari ide pokok terlebih dahulu setelah ada ide pokok baru kalian kaitkan antara ide pokok 1, ide pokok 2, ide pokok 3, ide pokok 4, dan ide pokok 5 nah, itulah yang disebut dengan kesimpulan silahkan tulis kesimpulan dari teks hasil pengamatan halaman 8 jika sudah, kalian boleh langsung upload ke kelas dojo nah, anak-anak, demikianlah video pembelajaran tentang bagaimana cara mencari informasi penting, ide pokok dan juga bagaimana cara mencari kesimpulan maka, kalian ambu kasih tugas untuk mengerjakan halaman 6 dan halaman 8 di buku kuadra tentang bagaimana cara mencari ide pokok dan menyimpulkan suatu wacana terima kasih banyak semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati